Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, how are you today? Exactly, you will be fine, right? Oke, halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tentunya kabar kalian sangat baik, kan? Dan, bapak harap kabar kalian baik, ya? Tidak mengalami masalah sedikitpun, ya? Oke? Yuk, sekarang kita baca dulu yel-yelnya English, it's easy Again, English, it's easy Good morning, selamat pagi Good afternoon, selamat siang Good evening, selamat malam Good night, selamat tidur How are you, apa kabar? I am fine, baik-baik saja Good morning, selamat pagi Good afternoon, selamat siang Good evening, selamat malam Good night, selamat tidur How are you, apa kabar? How are you, apa kabar? I am fine, baik-baik saja Mari kita semua Belajar bahasa Inggris Mari kita semua Belajar bahasa Inggris Buka buku paketnya Halaman 64 dan 65 Halaman 64 ini Tentang draw and see Gambar dan mengatakan Ya Seperti Dalam contoh Situ Ada yang menggambar Burung Dan ada yang menggambar Kucing Ya Yang Laki-lakinya menggambar Burung Dan Yang perempuannya Menggambar Kucing Ya Setelah menggambar Langsung Di-describe Di-deskripsikan Ya Contohnya Seperti Yang ada dalam buku itu Ya Yuk Kita baca bareng-bareng Ya Oke Draw and see Gambar dan katakan Draw and see Gambar dan katakan I have two birds Again I have two birds Again I have two birds Saya mempunyai Dua burung I have a cat Again I have a cat Again I have a cat Saya mempunyai Seekor Kucing Ya Misalkan Kalian Menggambar Menggambar Kelinci Ya I have Rabbit Nanti kalian deskripsikan Seperti itu Ya Misalkan Menggambar Ikan I have a fish Saya Mempunyai Seekor ikan Ya Oke Yuk Sekarang Dibaca Sekali lagi ya Baca bareng-bareng I have Two birds Again I have two birds Saya mempunyai Dua burung I have a cat Again I have a cat Saya mempunyai Seekor kucing Ya Nah disitu Dibuku Ada Kotak Atau Ada Persegi panjang Ya Nanti Kalian Gambarkan Aja Yang di Halaman 64 Kalian Gambarkan Aja Bebas Ya Gambar Binatang Apa saja Ya Boleh Kalian Menggambar Kucing Boleh Menggambar Burung Boleh Menggambar Ikan Dan lain Sebagainya Ya Gambarnya Di tengah-tengah Kotak itu Yang warna putih Ya Yang di tengah-tengah Segi panjang Tengah-tengah Nanti setelah Kalian Gambar Kalian Tulis Ya Tulis Jampingnya I have Misalkan Kalian Gambar I have A fish Gambar Diga I have Three Fish I have Three Fish Saya Mempunyai Tiga Ikan Ya Oke Setelah Kalian Gambar Ya Nanti Kalian Deskripsikan Gambar Kalian Ya Kalian Rekam Dan Rekamannya Kirim Ke Nomornya Bapak Ya Oke Berupa Voice Note Ya Misalkan Kalian Di bukunya Gambar Ikan I have A fish Saya Mempunyai Seekor Ikan Nah Itu tuh Nanti Kalian Rekam Kalian Bikin Voice Note Dan Voice Note Kirim Ke Nomornya Bapak Melalui Japri Ya Oke Nanti Tugasnya Bapak tunggu Sampai Minggu Selanjutnya Ya Nah Sekarang Kita langsung Ke halaman 65 65 Ini Yaitu Seikchen Bernyanyi Tentang Kucing Ya Bernyanyi Tentang Kucing Nanti Bernyanyi Sambil Tepuk Tentang Kucing Ya Nanti Kalian Dengarkan Aja Ya Dengarkan Aja Kalau Bisa Kalian Sambil Tirukan Ya Apa Yang Sudah Kalian Dengar Biar Bahasa Inggrisnya Cepat Bisa Ya Oke Say Enchant 2 Cepat 2 Cepat I Have 2 Cepat 2 Cepat 3 Are My Pest 2 Cepat 2 Cepat I Have Cepat 2 Cepat Nanti Kalian Dibaca Dan Difahami Ya Utamakan Practice Ya Praktek Tirukan Apa Yang Sudah Bapak Jelaskan Ya Tirukan Saja Oke Kenapa Harus Tirukan Biar Kalian Itu Bisa Memahami Membacanya Minimal Di Bahasa Inggris Itu Kalian Bisa Membaca Kalian Bisa Membaca Kosa Katanya Ya Biar Biar Faham Terus Dilatih Terus Dilatih Terus Ya Dan Lama Lama Kemudian Faham Ya Biar Kalian Cepat Faham Itu Kuncinya Kunci Untuk Memahami Bahasa Inggris Kalian Harus Membacanya Berulang Ulang Ya Dibaca Terus Dibaca Terus Dan Jangan Lupa Diingat Ingat Tulisannya Biar Nanti Pas Kalian Latihan Atau Ada Ulangan Harian Kalian Bisa Menuliskan Kosa Katanya Biar Tidak Salah Pada Tempatnya Ya Tingit Tingit Misalkan Disuruh Menulis Grace Rumput Gimana Cara Menulisnya Rumput Tuh Dalam Bahasa Inggris Ya G R A S Tuh Grace G I Great R S Grace Oke Mungkin Itu Saja Yang Bapak Sampaikan Ya Kurang Dan Lebihnya Mbak Mohon Maaf Ya Oke Bapak Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh